Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox Oke, setelah kemarin kita udah ngebahas Shinsengumi ya Pasukan keamanan paling barbar di era Bakumatsu By the way, yang belum nonton dan penasaran mungkin sama Shinsengumi Kalian bisa nonton video gue yang ini Nah, sesuai janji gue di video itu Di video kali ini, ayo kita bahas Kawakami Gensai Seorang samurai sekaligus satu dari 4 hitokiri Atau pembantai paling terkenal di era Bakumatsu Dan juga tokoh yang menginspirasi lahirnya Himura Kenshin Di anime Samurai X Lu lupa ada yang lahir tahun 90an ya atau 2000an gitu Pasti gak asing lah sama anime legend satu ini Dulu gue sering banget nonton nih anime di HCTP Tiap jam 3 suri, kalau gak salah gue Dan waktu denger openingnya aja, gue udah happy banget waktu itu Jadi jiwa samurai plus wibu gue emang udah ada sejak zaman dulu Buset, wibu sejak dini ternyata gue ya Nah, Kawakami Gensai ini dikenal sebagai samurai yang punya teknik dan gerakan yang cepet banget Dan dia juga dikenal punya badan yang kecil Ya, mirip-mirip lah sama Kenshin Nah, yang menariknya lagi, waktu kecil Gensai sempet diraguin kemampuan berpedangnya Nah, makin penasaran kan? Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset Biar kalian makin endoy lagi dengerin ceritanya Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya Enjoy! Seperti yang kita tahu Kenshin Himura atau Bato Saishi pembantai Diadaptasi dari satu tokoh samurai ternama bernama Kawakami Gensai Yang juga seorang Hitokiri atau pembantai paling ternama di era Bakumatsu Nah, selain Gensai, ada tiga orang lagi nih yang punya predikat yang sama Yaitu Kirinuto Shiaki, Tanaka Shinbe, sama Izo Okada Nah, mereka berempat ini dianggap samurai paling berbahaya pada waktu itu Pokoknya, orang yang udah dijadiin target sama salah satu dari keempat orang ini Fix gak bakal selamat Serem banget ya Jadi, Kawakami Gensai ini lahir pada tanggal 25 Desember 1834 Di daerah Akumamoto Dengan nama asli Komuri Genjiru Dia merupakan anak kedua dari Komuri Sadasuke Seorang samurai pengikut klan Hosokawa Yang menjadi penguasa wilayah itu Nah, kalau diingat-ingat lagi Klan Hosokawa ini termasuk klan yang hoki banget Kenapa gue bilang hoki? Karena banyak banget samurai-samurai tangguh yang mihak ke mereka Kayak Miyamoto Musashi, Sasaki Kojiro, termasuk Gensai ini Yang juga mihak ke mereka Bedanya cuma di generasi doang Terus, di umur 11 tahun Gensai diadopsi sama salah satu temen bokapnya Yang juga pengikut dari klan Hosokawa Bernama Kawakami Genbe Dari sinilah dia kemudian ganti nama jadi Kawakami Gensai Dan setelah resmi diangkat menjadi anak Gensai kemudian disekolahin ke sebuah sekolah pedang bernama Jisukan Dari sinilah dia kemudian dapet pengalaman akademik Dan juga kemampuan dasar pedangnya Nah, yang menarik dari masa-masa kecilnya ini Gensai pernah dianggap sebagai anak yang kurang kompeten Dalam ilmu berpedang atau Kenjutsu Karena waktu sparring atau latih tanding Dia keseringan kalah daripada menangnya Terus, dia menganggap kalau latihan pakai pedang kayu itu ngebosenin Dan nggak lebih dari sekedar main-main Maka dari itu, dia lebih tertarik ngebaca buku-buku teknik Ketimbang latihan fisik Tapi bukan berarti Gensai males latihan ya Dia tetap ikut latihan rutin Tapi ya gitu, dia lebih suka baca buku tutorial Daripada prakteknya Bisa dibilang bocah tutorial lah si Gensai ini Nah, karena hal inilah dia mulai dianggap kurang kompeten Sama beberapa tutor di sekolahnya Tapi, bapaknya Kawakami Genbei Tetap percaya kalau Gensai nantinya bakal jadi samurai yang handal di masa depan Wah, bapak idaman sekali ya Kawakami Genbei ini Di umur 16 tahun Gensai dipanggil ke kastil utama Hosokawa Dan dia kemudian ditugasin sebagai tukang bersih-bersih di kastil itu Nah, waktu dia dipanggil Dia seneng banget nih bisa kerja di kastil utama Dan dia pun kemudian bekerja dengan sepenuh hati Tapi, pandangan orang-orang ke Gensai saat itu kayak ngeremein banget Dikarenakan alasan yang tadi Dia dianggap kurang mahir dalam ilmu berpedang Dan yaudah, disinilah Kenshin Yah, Kenshin lagi Gensai maksud gue Mulai ngeseriusin ilmu pedangnya dia Tiap selesai tugas, Gensai pasti langsung latihan Dan dia mulai meraktekin semua jurus-jurus yang ada di bukunya Dan aktivitas ini terus dia ulang tiap hari Pokoknya abis kerja latihan, abis kerja latihan Gitu terus setiap hari Hal ini kemudian menarik perhatian Dua orang karyawan bersih-bersih lainnya Yang bernama Todoroki Buhe sama Miyabi Teizu Yang nantinya dua orang ini bakal dikenal sebagai mentornya Gensai Ngeliat kegigihan Gensai Dua orang ini kayak tersentuh gitu Dan akhirnya nemenin Gensai latihan tiap hari Lambat laun tiga orang ini pun kemudian jadi akrab Dan jadi temen baik Nah yang menarik di bagian ini Teizu sama Buhe ternyata punya pemahaman yang dalem Soal kesetiaan terhadap kekaisaran Yang disebut konsep Kino Nah dikarenakan mereka sering ngobrol dan tukar pikiran Sehabis latihan Gensai pun mulai dapet pemahaman tentang loyalitas terhadap kekaisaran Dari dua orang ini Dan dari sini juga Loyalitas Gensai terhadap kaisar pun mulai terbentuk Yang nantinya menjadikan dia samurai yang sangat menjunjung tinggi kaisar Pada tahun 1851 Gensai akhirnya resmi gabung ke pasukan klan Hosokawa Yang saat itu udah dipimpin sama Hosokawa Norimori Nah dikarenakan di tahun-tahun itu kebijakan Sakoku Atau lockdown Jepang mulai goyang Dikarenakan paksaan dari pihak asing Kusokunan Tokugawa kemudian merintahin seluruh daimyo-daimyo Jepang Untuk ngumpul di Edo Buat memperkuat pertahanan mereka Kali-kali terjadi konflik sama negara asing Yang hal ini nantinya bakal dikenal sebagai rotasi sangkin kotai Terus di tahun 1853 Norimori berangkat ke Edo Nah kebetulan yang ditunjuk sebagai bodyguardnya adalah Gensai Sama beberapa orang yang lain Yaudah Gensai pun kemudian untuk pertama kalinya berangkat ke pusat kota Seperti yang udah gue jelasin di video kemarin Pas Komodor Perry nyampe ke Edo dan ngebuat perjanjian diplomasi Jepang kan langsung heboh tuh Dikarenakan banyaknya pihak yang gak setuju sama kesepakatan ini Khususnya para samurai maupun para ronin Sampai-sampai mereka pecah jadi dua kubu Kubu pro kaisar sama kubu pengikut ke Shogunan Termasuk Gensai yang tentunya miha ke kaisar Nah waktu dia pulang ke Kumamoto Gensai pulang dengan keadaan marah banget Dikarenakan kebijakan politik yang diambil sama Shogun Buat yang belum tau apa bedanya kaisar sama Shogun Ini sebenernya udah gue jelasin sih di beberapa video gue Tapi gak apa-pelah gue jelasin lagi Shogun merupakan jabatan tertinggi yang dibentuk kaisar Buat ngurus semua urusan negara Karena dasarnya kaisar sendiri dilarang Gak dilarang juga sih Tapi lebih dibatasi untuk ngurus urusan negara Alasannya ya karena kaisar itu dianggap keturunan langsung dari dewa mereka Yaitu dewa matahari atau amaterasu Maka dari itu terciptalah jabatan Shogun Kalau sekarang perdana menteri kalau gak salah gue Nah sampai sini aman ya soal bedanya kaisar sama Shogun Terus setelah balik ke Kumamoto Dengan keadaan kecewa gitu ya Gensai akhirnya mutusin masuk ke sekolah Gendokang Yaitu sebuah akademi yang mempelajari strategi militer Sekaligus sekolah yang mendalami konsep Kino Konsep kesetiaan kepada kaisar yang gue sebutin tadi Sekolah ini didirikan oleh seorang bangsawan pro kaisar bernama Hayashi Owen Dan disinilah keyakinan Gensai ke kaisar itu makin tambah kuat Dan setelah menyelesaikan pendidikannya ini Di tahun 1861 Gensai nikah dengan seorang wanita bernama Misawa Teiko Yang juga anak dari salah satu samurai pengikut klan Hosokawa Dan dari pernikahannya ini dia dikaruniai satu orang anak laki-laki Yang diberi nama Gentaro Nah yang menariknya lagi usut punya usut Istri Gensai ini ternyata ahli bela diri juga Istrinya ini jago banget menggunakan Naginata Kayak gini nih bentukan Naginata Terus di sekitaran tahun 1862 Gensai gabung ke pasukan khusus Hosokawa Yang ditugasin untuk ngejaga keamanan di Kyoto Sama kayak Shinsengumi Yang buat beda cuma di faksi doang Dan di sepanjang perkembangannya Gensai kemudian diangkat menjadi bodyguard langsung Dari salah satu bangsawan pro kaisar yang bernama Sanjo Sanetomi Dan selama jadi bodyguard Gensai juga menciptakan aliran pedangnya sendiri Yang dia kasih nama Shiranui Ryu Yang aliran ini sangat mengandalkan kecepatan Mirip-mirip sama alirannya Okita Soji Dan aliran ini juga yang nantinya jadi inspirasi aliran pedangnya Kenshin Yaitu Hiten Mitsurugi Wah konek banget emang dua karakter ini ya Terus di tahun 1864 Gensai kehilangan salah satu mentornya Yaitu Miyabi Teizu Yang ternyata ikut di bantai Shinsengumi di peristiwa penginapan Ikidaya Nah masih inget kan sama peristiwa ini Peristiwa yang ngebuat nama Shinsengumi meledak banget Nah ternyata mentornya Gensai ikut ke bantai disana Karena mentornya ini pindah ke klan Chosu Gensai pun langsung shock banget waktu ngedenger hal ini Dan dia kemudian langsung ngundurin diri dari kerjaannya Dan mutusin semua hubungannya sama klan Hosokawa Dan kemudian beralih jadi Ronin Pro Kaisar Jadi independen lah dia sekarang Disinilah dimulainya teror dari seorang Hitokiri Batosa yang sebenernya Semenjak dia jadi Ronin Dia terus ngeburu samurai-samurai pengikut ke Shogunan Dan juga para bangsawan yang pro barat Dan salah satu pembantaian yang ngebikin namanya naik adalah Waktu dia ngebantai seorang bangsawan pro barat bernama Sakuma Sozan Di siang bolong bersama tiga Hitokiri lainnya Pada tanggal 12 Agustus 1864 Bayangin tuh siang-siang ngabisin orang Nah pertanyaannya apa dia saat itu diburu sama Shinsengumi Untuk informasi ini sorry banget ya Gue gak nemu sama sekali informasi mengenai Gensai pernah berinteraksi Atau kontak langsung sama Shinsengumi Kalau dari kalian ada yang lebih tahu mungkin boleh langsung komen di bawah Feeling gue sih dicari cuma gak nemu aja Tapi ini cuma feeling gue loh ya Jangan dianggap serius Dan yang anehnya dari semua pembantaian yang dia lakukan Cuma pembantaian Sakuma Sozan doang yang ninggalin bukti Selebihnya gak ada jejak sama sekali Wah berarti clean banget kerjaannya ya Beberapa waktu sebelum perang Bosin pecah Gensai kemudian pergi ke daerah Chosu Buat gabung ke sebuah pasukan antik shogunan yang bernama Kihetai Yang dibentuk oleh Takasugi Shinsaku Seorang samurai petinggi klan Chosu Singkat cerita pas perang Bosin pecah Pasukan Kihetai pun berhasil menangin pertempuran di daerah Chosu Tapi gak disangka-sangka setelah perang selesai Pasukan Kihetai termasuk Gensai malah ditangkep Dan dimasukin ke penjara sama pemerintahan Meiji Alasannya karena kasus pembunuhan yang pernah dia lakukan Buset ini kan sama kayak dihianati ya Capek-capek berjuang demi Kaisar eh malah masuk penjara Ini Kaisar maunya apa sih? Terus di tahun 1868 Gensai dibebaskan dari penjara Dan mutusin balik ke Kumamoto Dan dia juga ngeganti namanya nih Jadi koda Genbei Di Kumamoto dia kemudian bertugas sebagai penasean militer Dan juga guru berpedang Di sebuah sekolah di daerah itu Nah sampai sini harusnya dia hidup damai kan Karena semua urusan udah beres Tapi sayangnya enggak Di bulan November 1870 Gensai ditangkep lagi sama pemerintahan Meiji Dikarenakan dia dituduh udah ngebantu Nyembunyiin pasukan Kihetai yang masih buron Dan yang lebih parahnya lagi Dia dijatuhi hukuman mati Dikarenakan pemberatan hukuman Atas kasus-kasus pembantaian yang dia lakukan Jir asli nih parah banget sih Dia berjuang demi kekaisaran loh pak Tapi dapetnya malah hukuman mati Hedah bingung banget gua sama pemerintahan Jepang waktu itu Dan yaudah Gensai pun kemudian dieksekusi pada tanggal 13 Januari 1872 Di Tokyo Dan jasadnya kemudian dimakamkan di kuil Ikigami Homoji Yang terletak di Tokyo juga Dan makamnya pun masih terawat rapi sampai sekarang Duh kok gua jadi sedih ya Oke lah itu dia tadi kisah perjalanan hidup Hitokiri Batosa yang sebenernya Gimana menurut kalian? Langsung komen di bawah seperti biasa Kalau menurut gua pribadi sih Ini jatuhnya tragis ya Capek-capek berjuang demi negara Tapi negara malah demikian Jadi agak disayangkan sih Tapi mau gimana lagi ya Itu udah jadi keputusan pemerintahan saat itu Ya mau gak mau harus diterima Walaupun menyakitkan So sekian dulu video kali ini Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua Oh ya satu lagi nih Gua buru aja buat IG Ya kali aja lu pada mau follow ya IG gua Silahkan langsung aja di follow Ini dia IGnya Di deskripsi juga ada loh Biar gampang Dan gua rencananya juga mau streaming ya Streaming game-game offline yang ada ceritanya gitu Sambil kita ngobrol bareng Tapi gua belum tau kapan Pokoknya ntar kok udah pas waktunya Gua bakal post di IG Makanya follow ya IG gua So terima kasih buat kalian yang udah nonton Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Gua minta maaf Dan kalau ada yang salah dari cerita ini Mohon dikoreksi Atau kali aja ada yang mau ditambahin Kalian bisa langsung komen di bawah seperti biasa Jangan lupa subscribe dan like Jika kalian suka dengan channel ini Hope you enjoy And see you guys in the next video Peace out Peace out Peace out